Ya Bang Andre, Bang Rati, apa kabar bang? Baik, 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 baik Sama biasa Teman-teman, selamat datang di Ketops with Angga Baskara Presented by K Entertainment Sebuah kebanggaan nih, kedatangan Bang Andre ke studio K Entertainment Sama-sama Terima kasih Bang Sama-sama, terima kasih Yoi, terakhir Happy-happy Ini gue taruh dulu ya Silahkan, silahkan Ditaruh dulu Eh, gak ada stand gitar Apa-apa ini? Apa-apa ya? Branding Hei Tadi, ini spesial versi Ini seri gue Seri, emang Signature Signature Dicetaknya berapa tuh? Berapa banyak? Oh Banyaknya tergantung yang mau beli aja Bisa di jatah lulus Kalau banyak yang mau beli Tapi Dari Bang Andre Waktu dibikin Signature ini Tau gak? Berapa? Maksudnya dikasih tau gak sih jumlah yang beli berapa? Enggak sih Gue gak sampai Yang sedetail gitu Enggak Lumayan lah Udah ada di ini Udah ada di pasar Jual beli bekas Oh, sejujurnya Sudah ada Kok bisa tau kan? Gak sama aja waktu itu Di daerah mana tuh? Lihat, lihat, lihat Apa sih? Salah satu ini adalah situs Oh, iya, iya, iya Lihat, lihat nih Aduh, ya kita lupa nih Lumayan Tiba-tiba udah disana aja ya Enggak terdoba juga sih Tapi, by the way Ini kan panggungan lagi kosong nih Eh, panggung-panggung resmi Amal ya Offline Amal ya 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 Ini ada apa antara seorang Andri Tiranda sama Bali sampein bener-bener selengket itu? Awalnya sih Ya standar lah Manggung ke Bali kan Dari bang gue yang pertama duduk revitol Main ke Bali Sama siswa kubur Main ke Bali Sering bakalan ya Seliburan juga Mereka sama keluarga Bali Jadi kayak Kayaknya nih vibe Dalam Apa ya Mungkin bahasa kasarnya Orang kayak gue bisa sakit disini Jangan di Jakarta gitu Nama-nama beban aja yang buat Raja Arta Iya Ya enggak juga sih Enggak, maksudnya gue Emang ada rencana lama Terus terang aja rencana lama Ngomong-ngomong sempurna Kita Itu air putih Oh, air putih nih Cheers dulu deh Nanti cheers dulu lah Buat kayak entertainment Bang Andi tirang dah Lebih udah Lama Dari 2008 Pas itu Raja Arta Bencana tuh Jadi lebih ngerasa Lebih related Terus balik lagi Main lagi Terus liburan lagi Kayak gitu lah Sama temen-temen Bali juga Kontaknya Bagus Silaturahmi dia lancar ya Ada temen-temen Abang gue yang paling tua Juga Pindah rumah di Bali Abang gue juga Pernah aja di Bali Jadi Natural aja sih Kalau gue Pindah ke Bali Akhirnya udah semesta aja gitu ya Mas Balik nih Coba ke Bali Jadi kemarin Ini kalau gak ada pandemi Gue baru pindah ke Bali Mungkin dari 2022 Harusnya Kalau gak ada pandemi Pindah emang secara permane Pindah Emang dari ini ya Habis Kelarung nusang Agung 9 gitu ya Pindah ke Bali Tapi begitu Corona nih Gak tahu Nampau deh Jadi kayaknya sekarang Coba Jadi gue Betul Nanti bolak-balik tuh Lebih kayak Balik Ambil barang lagi Ambil barang lagi Malah mobil gue kecil Tapi gak bisa Bawa semuanya Tapi gue juga Bawa balik lagi Nanti bakal pulang lagi Cuma bentar Ambil barang Buat Dipindah Sini Tapi benar Kembali Kembali Moving ke Bali Dengan Sekarang harusnya Lagi mengerjakan Album ke 9 Itu Gak Susah bikin Justru lebih enak Bikinnya di Bali Di sini Rakamannya di Bali Semuanya Semuanya di Bali Semuanya di sini Oh iya Ya Pindah aja Sebagai Relasi Orang Pindah Bermigrasi Rencananya mau pindah Permanen ke Di mana bang Untuk di Bali nih Karena kan Udah pasti tau Banyak Belaya Bali Udah Keliling Bali lah Selama Bertahun-tahun Gua sih Senangnya Daerah Ngeri penang ya Ngeri sawah Laut deket Sawah deket Pantai deket Mau pati Juga deket Apalagi itu Iya Dan juga Emang temen-temen Di Bali Pada lama-lama Kemarin Wah Kalau yang sama itu Aduh Jauh sih Iya Gak ada di Bali Kalau yang sekarang lain Gak peracau Ya Ini Pasto ngaran Iya Gimana Pertama pecah Kayak rumah sendiri Kenal semua Terakhir yang di Xbar Xbar Hitam semua Yoi Xbar jadi banyak orang lokal Banyak orang lokal Dan bajunya Sampah semua Hitam semua Wah Itu pecah sih Dengan promosi Satu hari Hamil satu ya Jadi ya Ternyata Emang orang Pada Hindu Sama Ini kangen Baru lah Deterbukti Dan emang Konser yang memang Off air ya Enggak Energinya beda Beda lah Energinya Sama Off air Kalau SK Kemarin Sempet ngisi virtual juga Iya Di Black NJ Venom Terus Ini nanti Rencananya kita Maki di Bandung Minggu depan ya Bandung Di Hellprint Oh Hellprint Oh Hellprint Virtual Ah Oke Semuanya virtual Rasanya gimana Yang di Virtual Kalau kita compare Dengan First Corona Rasanya Beda Apa ya Beda Kaya Fonsex Fonsex Kaya Kaya VJS Video Fonsex Sebenernya Lu pake tanggal dulu juga Gitu Cuma Kayak Lagi sama cewek Ating Tengah yang sama Sebenernya Lu gak mau sendiri Dari Handphone aja Iya Sama aja Tapi gak mau sendiri Ujung-ujungnya Pake koneksi Beli tiket Koneksi gak bagus Sama aja Sama aja Ya Emang Gak bisa Kalau menurut gue Live musik Yang bener Gak bisa diganti Bener sih As soon as possible Ya harapan kita Iya Harapan kita Semua kita Meskipun Menurut gue sih Di Bali masih Ini kalau yang nonton Di luar Bali Ini kayaknya Bakal ngiri Ngiri banget sih Sama Bali Harus ngiri Dan Menginspirasi Iya Mau gak mau Ya memang kita Harus Survive Bang Dan juga Kalau terus Didiemin ya Pergerakannya Bakal Diem aja Gak ada yang Mau mengulang dari awal Engosistemnya Tetep Mati Star Star juga Harus ada yang Mulai Dimana-mana Gitu Sekarang Walaupun ya Namanya acara Kayak di bulan Anak segera Benar-benar juga Iya Di sini Dimana pun Pasti masih sulit Di sini Masih bisa lihat Live musik Sampai jam sekian Sudah senang Memang balik lagi Ke jaman Gerilia ya Oh panah Underground Kalau yang Ngerasain fase itu Ya biasa aja Ya sama aja Kayak Ya sekarang Gue main di Main gak ada orang Ya gue udah pernah Main gak ada orang Semua apa sih Pergeras Apa masalah lain Ya udah Cuman beda Sensasinya Kayak yaudahlah Yaudah sih Sampe sendiri Yang penting kan kerja Iya Itu aja Ini kan adalah Kita kerja Sama kayak sleep note Aduh Gak jadi main Mudah-mudahan Amin ya Kapan lagi kan ada sleep note Setelah Semuanya divaksin Tapi kita kalau ngobrolin Soal Koneksi Dunia digital Kemarin Aku sempet Lihat di Instagram Bang Andre Lagi ngobrol Sama Ojan tuh Oh iya Oh Amo Noe Sekilam 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 juga Amo Orjan Amo Noe Sekilam Amo Noe Sekilam Itu gila Maksudnya Kita saling support aja sih Itu kan bikin konten Namanya Tipsy Disiksakubur Ngeri Tapi menikmati Gitu lah Mantap Itu Itu ide ya Sampai Bisa bikin Unik loh Lucu aja Kayak tipsy Kok bisa disiksakubur Itu jadi Itu kan sebetulnya Acaranya Noe Sekilam Amo Noe Sekilam Amo Noe Sekilam Nah betul Mereka edisinya nih Edisi Tes ARA Oh Oke Yang namanya Kita tinggal Satu was-wasan Gue Ras Yang suka main Disini Ya Dari tempat yang Ribut-ribut Yang minum Diajak Kita support aja Kalau gak kita Yang support Temen-temen kita Siapa lagi Bener Kita harus Yang support Gak Gak Semuanya Mesti kita hitung Sebagai Duit ya Karena kan Menurut aku Rezeki itu Gak cuma duit aja Pertemanan Channel Link Itu juga Temas rezeki Gitu Kalau bener-bener Mau nyari duit Ini bukan Jalur yang bener Buat lu Bener-bener Namanya Sesuatu Dari komunitas Pertama-tama Pasti berada Yes Support who Support you Pasti Satu persen Kalau orang Langsung ngomongin Bisnis Ini Itu Ada tai sih Eh gak dulu bro Jangan Jangan Ntar dulu dong Gak gitu mainnya Gak gitu konsepnya Sebenernya Iya Itu That's not How we play the game Tapi ya Kadang-kadang Permainan bagus Diperagakan oleh Orang-orang yang selama ini Gak pernah permainan bagus Itu terjadi Masuk dimana-mana Tiba-tiba yang juara Yunani Kayaklah Euroban gitu kan Waduh Bener ya Ya bener Kalau yang juara Bukan tim terbaik Sudah biasa Iya kayaklah 2004 kan Iya Oh Yunani Juara 2004 Gak ada yang menduga Waktu Islam Dia dipilih dunia Juga Gak ada yang menduga Luluh Amerlun Luluh jaman gue Kecil 90 Sampai semif Permat final kan Lu bahasanya Korea Selatan aja 2002 masuk semifinal Gak ada yang nyangka Jaman 2002 ya Cuman bedanya Bisa bola Sampai terjadi di musik Tim-tim itu semua Mengalami proses yang sama Latihan Semuanya sama Ada standarisasinya Tapi dipertarungan aja Tapi kalau Di dunia hikuran Gak gitu Pokoknya Kalau orang yang Anggap Kalau Musik tuh Bener-bener emang 100% Lu main musik Emang 100% Buat Nyari duit lagi Nyari duit Tanpa duit Semua yang lu lakuin Tuh gak ada artinya Tanpa ada duit Yang lu lakuin Tuh jadi beban Tanpa ada duit Lu males Megang gitar lu Megang drum Atau segala makin Karena gak ada Ini Terus apa bedanya Lu sama Orang yang bukan musisi Iya Ujung-ujungnya juga kerja 9 to 5 Iya Gak salah sih Gak salah Cuman ya Menurut gue Jangan Apa ya Gue ngerti sih Gue gak punya Untuk ngejudge Gak ada Kalau gak ada Cuman Buat gue Terlalu banyak Permainan yang Permainan-permainan Yang dimainkan oleh Bukan pemain Gila bahasa Gue juga bingung Gak asik Jadi isi-isinya tuh Orang yang Kayaknya Oh ini gak asik nih Buat diajak Di Ajak-ajak nih Apa yang Apa yang Dibikin Apa yang disajiin Cuman buat Buat Tongkrongannya aja Siapa sih yang bener-bener support Buat komunitas siapa Angkat tangan Enggak Gue juga enggak Orang-orang yang Pada nonton di rumah Siapa ya Bener-bener lo Hati lo 100% Menurut support Gak juga Tapi Setidaknya Kalau kita gak bisa 100% Setidaknya kita 85% Ya Sebener Hal paling kecil aja Kayak misalnya Beli tiket Di acara Itu doang Itu kan gak 100% ya Lo beli tiket Karena lo di dalam Atau begini terus Tapi tidak Ada Datang sebagai tamu resmi Karena beli tiket Betul Gak Gak mengandalkan Free pass aja Terus make stage Pass doang Bang Disini kayak Semuanya jadi membosen Kan ketika semuanya Udah bisa diprediksi Yang main malem paling ini Nah Kita datang ke malam aja yuk Itu paling bener tuh Itu Disini masih terjadi Kayak gitu Iya Sekarang lo Ngeliat Ben Kaya nakam dat Tadi main pertama lo Di waktan Bayangin Jam 10 pagi Udah bangun Nakam dat Wah orang Tapi Orang udah ada Mau nonton nakam dat Tapi disini kan Diksinya gak gitu Itu-itu aja Orang datang untuk nonton Ya itu-itu aja Terus aja itu-itu aja Monoton jadi Ya Bisa dibilang begitu Secara Secara Lo ngeliat Ini lagi Ini lagi Gimana orang Gimana Lo memajukan Skena Musik yang Membesarkan lo Kalau lo sendiri Gak bisa besar Gimana Lo mengangkat orang lain Kalau lo wajib Udah manggung berpuluh Tahun bayaran lo Segini doang Sementara ada band yang Baru dua minggu lalu Mungkin bayarannya Lebih Lebih daripada Apa yang lo terima Selama hidup lo Hidup Memang kadang gak adil Tapi ya Ya udah Daripada Daripada gak hidup Iya 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 sih Bener sih Lo cuma harus Adaptasi aja Sama ketidakadilan itu Lo adang-adang Gak grutu Ya sama lah Setiap orang Pasti gak grutu Gue juga bisa Gak grutu doang Ya Udah takdirnya Yang paling gak enak Kalau kita gak bisa Gak grutu Gak bisa grutu Gak bisa kritik Gak bisa Semuanya harus Harus Ikut Nurut aja Kayak robot Terus kenapa gak sekalian aja Lo bikinin lo kandang Gue tinggal di kandang Tinggal di rumah lo Dikasih Lo buat rantai Sekarang kayak gitu semua Semuanya harus Denikian adanya Memang begitu jalannya Memang begitu jalannya Harusnya seperti itu Memang Kata siapa Iya Enggak Iya kan gitu kan Kata siapa Emangnya Perlu nunjukin Kalau titik lo gede Wah Enggak sih Biar perempuan lo aja Yang tau Gitu Cukup lah Gak perlu banget Orang yang bilang titik lo gede Itu orang-orang titik lo gede Itu problemnya gitu Gertak sambal Eh kan Kadang-kadang gitu Biginya Cuma untuk ini aja kan Apa Kayak Image aja Iya Sekarang bayangin Kalau semua orang harus Mengamini Apa yang dilakukan oleh Orang lain Lo mau jadi Tuhan Emangnya Tuhan aja banyak yang protes Sampai ada yang gak percaya Tuhan aja banyak yang protes Terus lo gak mau Lo diprotes Lo dari Tuhan gitu Eh Mesaya Jadi gue Gini nih Karena cerita gue Bermek aja Iya kan Jadi aman dong Aman Gitu masih Gue anak-anak mikir gila ya Orangnya Kok bisa gitu ya Tuhan pun Dipertanyakan Terus lo gak mau dipertanyakan Bahkan kadang ada yang gak percaya Bukan Bukan kadang Banyak Ya banyak yang gak percaya gitu Tapi masa dia gak boleh di Atau Mereka Gitu Kenapa lo jadi Tuhan Mungkin kan Memang lo siap dikritik Penguasa Ataupun Siapapun itu yang berkuasa Dicintai rakyat Adalah penguasa yang Menerima dikritik kan Dan bisa menyikapi Dengan bijak Bukan langsung Ada orang ngeritik Ada orang Berhasil pendapat Atau bahkan Ada orang yang Ngapain-ngapain Gitu Cuman karena Mereka sebel Mereka 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 Jadi semuanya Salah aja Yang diomongin Nanti Kalo gue bisa terbang Gue dibilangnya Mujak Ya Padahal bisa aja Di superman kan Itu gak ada yang tau Gak ada yang tau Gak tau Gak tau nih Gak buah baju Tapi ya karena Lo udah gak suka Basisnya Udah Apa aja Yang keluar dari Menurut orang Kritikan apapun Kedengerannya Jadi getir aja Ya Atau memang Apa yang lo lakukan Itu yang memang Masalah Who knows Kayaknya Kita gak tau Diri sendiri Apa yang salah Gak ada yang salah Oh lu salah Gue bener Enggak Setiap orang punya Perspektif Masing-masing Ada yang bilang Christian Ronald ganteng Ada yang bilang Ivan Gunawan Iya Tapi apakah Ivan Gunawan Iya apakah Ivan Gunawan Christian Ronald Marah Enggak Bodo amat Kan gak tau dia Iya Orang mau jadi Superstar Tapi kadang-kadang Orang Kenapa orang Disitu Superstar Karena gak Bisa terjangkau Star Dintang Lu cuma bisa Lihat dan Menganggupi Lu gak bisa Menjangkau Tapi kalau Lu sangat mudah Dijangkau Orang lu dangkal Superstar Dari mana Terlalu banyak Terlalu banyak Orang yang Anggup Rockstar Rockstar Enggak Ada Rockstar tuh Metallica Rockstar tuh Iron Maiden Lu cuma bisa Ngelihat Apa yang mereka Lakukan Dan lu cuma Bisa ngayal Itu Tapi kalau Cuman ngejilatin Pantat orang Lu bisa ngapain-ngapain Itu kan biasanya Dari jaman Pala punyil juga Ngejilatin Pantat palu Lu fun Gitu kan Di pepesan Kosong Gitu ya Hamsip gitu Iya pak Kades Gitu Biasa Udah lu merah Udah lu merah Gak ada yang istimewa Terus kalau Gak ada yang istimewa Harus jadi istimewa Gak harus Gak harus Minimal Menanggap Apa yang lu lakukan Istimewa Minimal lu sendiri Jadi Kayak Apa yang udah Bang Andri Sampaiin tadi Ini bikin Bang Andri Dapet julukan Bacot persertifikat Itu Jimmy Malau Tengger jalan itu Aku nonton Di ngobrolis waktu itu Dan Waktu aku nonton Wah 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 Cahur Kok bisa dapet julukan Bacot persertifikat Tuh bang Jimi sama Malau Dua-duanya jenius kan Apapun jargon yang mereka keluarkan Masuk akalanya Dan Gak tau kenapa Relate aja Waktu Ada Tentang title Bacot sertifikat Mungkin karena gini Kebenaran itu Menyakitkan Emang Iya Sehingga selalu Kebenaran itu Menyenangkan Kebenaran itu Menyakitkan Orang bilang Lu ada film juga Reality Bites Kebenaran itu Menggigit Itu kebenaran Dan kadang orang Gak bisa menerima itu Ya kan Mau gimana lagi Emang Tanpa bacot Lu mau ngapain Emang lu pikir Mahasiswa-mahasiswa di jalan Udah teriak-teriak Pake toa Itu bukan mau ngebacot Maksudnya Bacot Iya iya Lu perlu bacot Lu perlu gua Seringga langsung Jadi branding dong Apa sih yang ngebacot Apapun itu FPI jalan-jalan Dari teriak-teriak Udah rame-rame Teriak-teriak Semuanya perlu bacot Tanpa itu Orang gak akan tau Statement lu Bacot adalah skill dasar Bacot itu skill dasar Lu bilang gue banyak bacot Iya Gue banyak bacot Makanya gue banyak temen Makanya gue banyak musuh Makanya gue banyak ini Makanya gue banyak itu Bervariasi kan hidup gua Lu mau cuman punya temen doang Gak seru Iya sih Lu mau punya musuh doang Apalagi Itu gak seru lah Itu makin kacau sesu Gak lucu sih Tapi keseimbangan Inen yang balans Jadi kalo Lu hidup Lu nanti punya musuh Atau ada temen yang nantinya Memusuhi lu Itu kesebagian dari keseimbangan Menurut gue Karena Adil Itu adil Gue gak bisa Bertemen sama Orang yang pendek Terus gue harus bilang Kalo dia tinggi Cuman karena dia temen gue Enggak sih Gue gak mungkin Dia jadi keeper aja Orang Dia sahabat gue nih Orangnya pendek kan Terus mau main bola Karena dia mau jadi keeper Gue kasih semangat Dulu jadi keeper Jadi ajar lah Dia diajar Itu namanya Ya namanya temen Menurut gue Ngasih tau ya Lu Ini kan jadi pemain tangan Lu kayak Messi Iniesta Itu temen Sorry kalo lu gak bisa jadi keeper Mungkin kata-kata gue Ngecewain lu Tapi lu pendek bro Tapi lu bisa jadi Iniesta Dan gaji lu Bisa lebih gede Dan kekeeper Lu bisa jadi Savi lu Jadi Messi kan Deko Ada pilihan kan Menurut gue isu sih Menurut gue Ketika orang bilang Lu temen gue Lu brother gue Itu orang-orang yang disebut Itu adalah orang-orang yang Sewaktu itu bisa nempeling kita Kalo emang kita Salah menurut dia Gitu Gue lebih suka ditempeling Daripada dibacotin Gue udah bacot Soalnya Gitu 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 Itu Menurut gue Gue punya argumen Kalo emang kita Ga nemuin jalan tengah Yaudah Dan Bang Andri Menghormati ya Gue mau Argumen Apapun itu Tapi ngomong Depan gue Itu doang sih Kayak Itu Lu harus Kalo lu siap Jadi public figure Lu harus siap Dinilai sama public Itu kenapa Dibilang public figure Karena udah Semuanya berdasarkan Kacang Matap Ada yang namanya Public Enemy Lu harus siap Dimusir Dan orang-orangnya Gitu Public Enemy Lu Soalnya Nyolong jemuran Sini Nyolong sepatu Sini Tapi sebelum Berbapun Dia udah tau Kan Banyak yang gak suka Semuanya nih Berbapun sepatu Kecapu Surabaya Masa lo kalah Dia jadi siap Di public Demikas Kan Orang-orang Kriminal itu Mereka tau Kok Gak ada yang Mau uji Perbuatan mereka Pasti Tapi Ketika lo Jadi public figure Mau gak Mau kan Harus siap Terima konsekuensi Lu bayangin Metaliga Dimaki-maki Sama fans Untuk Lari Malu Apa yang Mereka lakukan Mewek Sensi Enggak Mereka bikin Reload Lebih jeleng lagi Coba lo bayangin Cuek Kenapa Karena mereka Metallica Lu gak mau Apa aja Apapun yang dilakukan oleh Mereka Ya Akan Tetap Menjadi mereka Betul Terus sekarang Orang berbonong-bonong Nonton ke stadion Bola Nonton band Yang punya album Reload Sama Senehanger Berarti gak Terus apa Metallica Baper gitu Enggak 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 Ya udah bubar deh Bagaimana gitu Cuek aja Cuek aja Jumat Bahkan Justru kalau orang-orang terdekat Lu mengkritik lu Secara terbuka Lu harusnya seneng Karena mereka sayang Itu sebenernya Dan memang Beberapa orang Atau beberapa Makhluk Kasat mata Tapi Kasat mata Memang terlahir Berbeda Ada orang yang Lebih seneng Ngobrol di Pinggir pantai Ada orang yang Lebih seneng Ngobrol di Studio Ada orang yang Suka penyampaiannya Panjang Tapi ada juga Satu dua kali Bisa bikin Bisa bikin kacau Bisa berlagi gak Iya gitu loh Padahal cuman Dan Gue juga gak Kadang-kadang Gue bilang Kalau belum siap Jadi public figure Jadi family figuranya dulu lah Iya Atau jadi Figure di tongkrongan lah Tongkrongan figur Deket-deket dulu Iya Tongkrongan figurnya Jangan tenang Tongkrongan figur ya Iya Iya Pokokongan figur Pokokongan figur Setidaknya kalau datanya Tengkongan Wey Bro Abang-abang Jadi abang-abang Jadi public figure Berat loh Kamu jawab Kamu gak siap dikritik Jadi public figure Bo 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 Jangan ya Tapi dari tadi Nyaman-nyamannya Sama pemain bola Terus Aku liat Karena pemain bola tuh Rockstar Iya 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 Mereka tuh rockstar Bahkan lebih kaya Daripada Lebih kaya dari rockstar Sekaya rockstar Kayak gitu Jadi rockstar tuh Bukan orang yang main Musik Rock Ya rock Nah 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 Rockstar tuh Attitude Mentality Point of view All right Poin Cara lo bersikap Cara lo Rockstar bukan Determin musik yang lo mainin Musik lo keren Musik lo metal Musik lo apa Kalau pola fikir lo Hampring Lo hampring aja Kalau primitif ya Primitif aja Itu gak akan Ngerubah apa-apa kok Faktanya Iya faktanya Bagi itu Bagaimana lo Berarti Bang Jir suka Maklub bola Suka Liverpool Pasti Wah seorang Liverpool Dian nih Liverpool Dian Yang memutuskan untuk gak nonton Liverpool dulu selama semusim Karena Posisinya sekarang Posisi lima Karena setiap gue nonton Kalah mulu Kemarin kan Ya warna Juara Oh gak nonton Ya pas juara itu Kok banyak pertandingan Yang gak nonton Juara kan Juara Lu banyak Kalau yang musim ini Karena jadi sering nonton Gak bagusnya gak sih Karena gue nonton Jadi gue memutuskan Untuk gak nonton Menang gak semalam Matchday kemarin menang 2-1 Karena gue gak nonton Masih gak nonton Karena gue gak nonton Ini ada teori apa Antara Ande Tirana Dan Liverpool Kalau gue gak nonton Sampai gue bilang Udah deh Gue musim liat Highlightnya aja deh Gila Begitu Sadis kan Bayangin 30 tahun Gue nonton Piala Sampai gue memutuskan Untuk liat highlight aja Tapi juara Bener Setelah Setelah Gue musim lalu Akhirnya juara Akhirnya Setelah 30 tahun Dan setelah gue memutuskan Nonton Secara langsungnya Setiap Liverpool Sampai sekarang Iya Sampai sekarang Berarti yang masuk Bila kemarin gak nonton Kagak Menang kan Menang 2-1 Iya sih Tapi menangnya Comeback sih Iya Cuman ya lumayan Tapi kalau menurut gue Liverpool emang kemarin Kaget ya Musim ini gimana Posisi 5 Champion masuk 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 Arena bermain kita Disitu Karena kan 3-4-5 Ada Nomor 3-nya Si Leicester Empatnya West Ham 5 Chelsea 6 Liverpool Pokoknya tipis-tipis Masuk Masuk Harus Masuk Liverpool itu dicampion Rumahnya Gak bisa Di Liga Malam Jumat Tapi kalau champion gue gak nonton Bagus gue gak nonton Nah yang kedua gimana nih kira-kira Kemarin kan Cakur banget tuh Seri lah Gue gak ngulung-ngulung Yang kedua seri ya Udah gak lolos udah Gak apa-apa gak usah lolos aja Oh gak apa-apa nih Kalau gue sesuatu lolos Champion aja Kemarin ngeliat Madrid gue gak kuat nonton Gila Gokil banget selainnya ya Sedih kan Gak kuat Jahat banget ya Iya Liverpool salah aku Pahal lu Iya sih Ya udah gitu Musim ini Udah champion gak hasil Yang lainnya dulu Yang kedua kira-kira Akan ada kejadian Bisa Liverpool menang Liverpool gak sih Bisa banget Kenapa enggak Barasalona aja Yang ngedandain Madrid Bisa didandain Yang Liverpool Iya kan Tapi Liat mental mereka sebelumnya Itu gak bisa Kemarin lagi bagus banget Iya dong Pas emang Barcelona Kempe gitu kan Di liga juga Gak bagus Harusnya juara Iya Tapi akhirnya Fokus disini Milih fokus ke champion Yes Makanya akhirnya Beda selesai Gula sama City kan Iya Gokil ya Gokil sih Akhirnya lo milih Tapi ya Kalau sekarang kayak begini Gue ngomong apa ya Gue gak bisa Nulis status Dimana-mana Iya Itu jemanya Mau ngomong apa Ngomongin Liverpool Ada best 11 Sama worst 11 Maksudnya kayak Kalau bikin formasi nih Bikin formasi Formasi terbaik Formasi terbaik Formasi terbaik Liverpool Untuk Yang terbaik nih Sama Formasi untuk Pemain terburuk Oke Kalau gue Liverpool 11 terbaik Gue suka Ini keeper Tapi gue suka Formasinya apa dulu nih David James David James David James Terus Jamie Carragher Jio Jamie Carragher Glenn Alunso Jamie Carragher sama Semi Hibia lah Belang-belang Semi Hibia Tapi ini kiri kanan Saya apa nih Gue suka yang sekarang Karena Alexander Larno TAA sama si Sama si Siapa yang hitam juga Satu lagi Aduh Lupa Ternyata berdua Tengah Steven Menemen Gerard pastilah Steven Gerard Eh pasti dong Iya kan Iya dia Gitu Dia Gerard Terus Ini Gue taruh di tengah Karena gue suka aja Main yang lain Patrick Berger Patrick Berger Jamie Redneck Wah John Barnes Depannya Yantra Sama Robbie Fowler Torres sama Dickhead Dan lain-lain gak masuk Gak usah Lu gak bisa ngelawan Yantra sama Robbie Fowler Udah Ya kan Gak ada Peter Crouch juga Udah Gak ada Yantra sama Robbie Fowler Udah Striker paling mengerikan Dari Yang ketiganya Michael Owen Sayang aja Michael Owen ya Michael Owen Cinta Euro Ciga Cinta Euro Kirain King Kenny Bakal masuk di formasi Gue Gue fair-fair aneh Gue gak terlalu Gue gak lupa pertarikan dia Ini kan yang gue tau dong Oh iya Yang gue pernah nonton dong Kalau gak gimana gue mau bikin Best Eleven Benar sih Lah iya Kalau itu kalau worst elevennya Waduh worst eleven Gampang Worst Eleven itu Karius langanya tuh Itu jadi Lawak Jadi mem Jadi lawakan Kasian Tapi gokil Tapi mau bagaimana Depannya Yang tinggi Tapi gak nyatakan Nyatakan Cuma sekali Si Skertel Bukan Martin Skertel Brunar Mody juga tuh Ini striker depan Nomor 9 dulu Liverpool Andi Oh Andi Carroll Gue tangan yang depan Warth Eleven gue Gila Anjat aku latuh dong Tapi waktu di Newcastle Pada orang yang keren Yang gancor ya Iya Kalau dia bilang Tapi dia tetep gak masuk Kalau menurut gue Newcastle Dia juga bisa keser Al-Zirah lah Siapa mau keser Al-Zirah di Newcastle Gak bisa Gak bisa Berjuara Udah harga mati Apis juara sama Blackburn Depan-depan Dia juga keser Amperjuara Gak gue Al-Zirah sih Emang Juara Ya Kalau Warth Eleven gue gak terlalu Kadang-kadang orang Manjelek Karena lagi sial aja Tapi pembelian terjelek Ada gak ya Pembelian terjelek Masuk Ini masuk Warth Eleven ini bisa Pembelian terjelek Bisa emang Performernya juga jelek gitu Siapa pembelian terjelek Lever gue Banyak juga Kan gak mungkin Selalu good Pasti ada yang vlog Di setiap Transfer Pemain itu Tapi gue Sovere Kalau ngeliat Yang Agak-agak West Bukan Westing Tapi Manjelek Tapi gak mahal Mena mahal Bagus-bagus aja Ya kan Lever polisnya Coba Coba Dan diasturis Mantep Padahal Di Chelsea Gak Masuk Coba Mantep kan Mantep Benteke Gimana Benteke Benteke Kalau dikasih kesempatan Main jam yang cukup Monster Lah Benteke monster Omro 2 Dipilih Sejam mainnya Bagus 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 Benteke Cuma sayang Jam terbangnya aja Gak banyak Itu sebenernya Lever polis bilang Karius juga gak Buru-buru kok Dia sial aja Dan dia gak bisa Overcome itu Kalau lagi bagus Bagus kan Bagus Siapa coba Alonso Yang mahal-mahal Fernando Torres Gila Pertama Kayak Kama semua Mainnya Kecel banget Kegel Madrid Hat-trick Gila Gak Sejauh menurut yang gue tau Itu pemain termahal Striker termahal Yang dibeli Liverpool Dan mainnya bagus Siapa Suarez Gila Suarez kan Luar biasa juga Jadi Kalau berbuat gue Lumayan Liverpool Sebetulnya Gak vlog Gak kayak orang beli AC Milan Gitu dulu Beli siapa tuh Pementer Pementer mahalnya Gianologi Galentini Pementer mahal Oh setelah Yang jaman kakak Sebelum Dulu sebelumnya Pementer mahal Terus kemana-mana jelek Atau kayak Substrucker Apa gitu Dibeli Lazio Jadi gak nyata-nyata Gue lah Oke sih Sef Senku pindah ke Chelsea Gitu juga Sef Senku pindah ke Chelsea Walaupun Sef Senku Pindah ke Chelsea Gak jelek juga Tapi mana model muda aja Apakah kayak Fernandontor Sama di Chelsea Gila Gak masuk Satu-satunya Karena aku sebagai Fans Chelsea Bang ya Satu-satunya Momen yang aku suka Dari Fernandontor Pertes waktu Amal Barcelona 2012 Champions Itu aja Itu aja Sisanya gak ada lagi Tim favorit jelasnya gue Zola Gustavo Foyet Dan Pertes Dimatio Lampar Lampar belum Ke Johnson Lampar belum Temannya lu kegulit Gila lu tengah Parati sambil main Zola Terus Dan Petrescu Ngeri Gudjonsen Demian Duff Demian Duff Wah gila Gokil Chelsea tuh mantep Chelsea tuh revolusi juga Dulu tim London tuh Maaf-maaf Manem Buat pengamaran tim London Dulu Arsenal Tim London kan Boring mainnya gitu kan Iya Setelah Chelsea Berevolusi Dengan Sexy footballnya dulu Arsenal Beli Deniz biara Kamu Gila Parah sih Tapi di 2021 Selain nonton bola Kabar baiknya Di SK 25 tahun Tahun ini Iya kan Betul Apa rencana Untuk 2021 Dan juga Album Terbaru Serta 25 tahun SK Kan Liverpool menang Harapan ke Champions Itu juga Kamar baik nih Ini kamar baik Akhirnya nih Buat Bang Andre Kalau gue sih pengennya Album kelar Bisa tour Lagi tour Indonesia Dari Sumatera sampai Papua Di Satu Tahun full Untuk promo Album ke-9 Tidak 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 Semua kota Tidak Tidak Atau memang Maksudnya Kota-kota besar Major city Dan Tidak Beberapa Kota-kota yang Yang Kecil Tapi di Jawa Banyak Kalau Untuk Daerah Paling Tapi Yang Kita Kalian Balik Lagi Terutama Yang Belum Pernah Kaya Pampuan Band Rage Pler Juga Harus Band 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 Underground Harusnya Kesempatan Yang Sama Buat Ke Papua Buat Kemana Kemana Ayo Sebenernya Tidak Begitu Permainan Dimainkan Udah kayak main bola lagi nih Terumpamannya bener sih Iya gitu loh Cuma Di usia ke 25 tahun Album ke 9 9 juga 9 adalah angka tertinggi Di setiap Di semua golongan angka Saya kan pengulangan tuh Umur 25 tahun udah jubelium perang Iya kan Apa yang istimewa dari album ke 9? Yang istimewa? Yang kalau orang beli Atau temen-temen metalhead beli Dia akan merasa Aku sangat worth it Memiliki album ke 9 ini Ya kalau buat gue rencana gue Mungkin ini album yang Yang produksinya Lebih dari apa yang pernah kita buat Dari 8 album sebelumnya? Dari album sebelumnya Produksi dan Bakal banyak hal baru Kayak ada beberapa nama yang udah masuk Yang bakal mixing, mastering Produser Mungkin itu masih sama orangnya Jadi bakalan fresh Dan semuanya di nama di Bali Itu aja udah beda Iya, udah gak jangka lagi Iya Jadi Dan kalau spesial Pastilah Kalau lu megang album ke 9 dari sebuah band itu spesial Benar Anapun bandnya Karena angkanya udah Iya Dan itu statement Dan itu cerita Buat gue setiap album baru Emang se-yogianya harus spesial Punya histori masing-masing Ya kalau menurut gue Secara musikal SK orang udah tau lah Siapa sih yang gak tau SK? Maksudnya musiknya yang lu harapkan dari SK ya Ya gue cuma bisa bikin musik kayak SK doang Iya kan gitu kan Mau gimana lagi Mau bikin-mukai siapa Kayak obskura Gak bisa Gue cuma bisa bikin musik kayak SK doang Jadi ya musik yang lu denger Cepat sedang pelan apa segala Ya musiknya SK Warna tetap akan sama atau SK? SK udah pokat warnanya Oke Pokat Udah punya statement sendiri ya? Iya Jadi Kita Sampai Udah sampe Eti-eti Gue gak peduli Kalau cuma punya satu Orang yang suka Sama album itu Tapi orang itu Pasti gue Gue fans album gue sendiri ya Ngapain lu bikin orang lain-orang lain Itu kan buah cinta? Iya lah Menurut gue yang pertama Harus suka ya lu Kalau gak suka kan Gak mungkin 24 tahun Yang lu harus suka sama album Lu harus suka Jangan udah dipuji-puji orang Tapi lu sebenarnya Masih Bingung gitu Gue lantep nih ya Allah Wah ya Harus Suka lah Lagian udah 25 Ben kayak SK Apa sih? Mau nyari akan Mau nyari pujian Gue ukuran SK udah pernah dipuji Dari pelajar Sampai pelacur Buat gue tuh udah cukup Udah lebih dari cukup Gue belum makan Udah mulai siap Untuk nikah ya Untuk ukuran manusia Dan pujian Dan pujian, sanjungan Dan apapun itu udah gak penting lagi Gak penting Kenapa? Ya karena itu gak bisa berbuat apa-apa kok Buat komunitas Gue ngerasa SKK Apa hal yang pengen gue lakuin Banyak sebenernya Tapi Gue gak Gue gak punya infrastruktur Dan Banyak orang-orang ngerasa Kalo gue tuh gak normal Ngikut gue ya Lo gitu kata raya Bukan ngikut gue Maksudnya kalo Kadang-kadang lo setuju Sama pola fikir gue Ini gak normal Kak Se Yogyaya memang harus punya Pandangan masing-masing Harusnya begitu kan? Iya bener-bener Tapi kan kita ini Republik yang banyak Bebek goreng Bebek goreng dong Jadi disini Emang Di titiknya bebek Kali banyak gitu ya Ngikut Aja Terus Diarahin aja Diketok aja Betul Itu kali Mungkin gue gak ngerti Tapi Kayak gitu Yang gue liat Gak salah sih Kan pandangan pribadi Itu pandangan pribadi gue Dan itu gue liat Bukan denger dari orang Maksudnya Itu analisa gue sendiri Persepsi gue sendiri Dan untuk diri gue sendiri Cuma Di umur 25 tahun Dengan Umur yang udah Yang Bisa dibilang Ini Dewasa banget sih Untuk ukuran bandnya Terus juga Banyak personil Yang Masuk dan cabut Kira-kira Akan ada reuni Formasi Paling awal SK gak? Kepikiran gak sih? Enggak Kan banyak tuh yang lagi bikin Reuni-reunian Banyak Banyak Tapi SK gak mau ikutan Banyak Karena memang mereka Basisnya sudah Memang jadi musisi profesional Saat itu semuanya Ya SK gak Oke Ya iya Apa mau direuniin Orang udah ngeband Aja sukses Waktunya Menyerang-menyerang Ini lagi sekarang Udah pada jadi Udah sukses Waktu gak ada Terus Banyak yang udah Gak main Yang disuruh main lagi Banyak yang sudah Gak bermusik lagi Yang paling Bantar yang Reuni Yang paling sering Yang gue sama Andian Nyongman Bahkan Yang emang masih Main musik Kalau yang udah Gak bersentuhan lagi Sama komunitas Sama apa Cuman mau reunian Cuman gara-gara Kebarannya gede Enggak sih Enggak Sama sekali Maksudnya Enggak Enggak terlintas Bangal gitu Buang waktu Iya Karena sekarang Lagi pada gimmick Reuni reunian kan Satu-satu kali Satu kali Dan kalau gak bisa Why not Cuman Akhirnya ini Realistis aja Yang bisa Fitur ringan Bukan reunian Fitur ringan Balik lagi fitur ringan Iya gitu Reuni SMP Emang apa Lu belajar lagi Emang Lu kembali juga SMP Lagi kan Enggak Iya bener Jadi Reuni Enggak selalu Selalu kembian lagi Lu ngomong Di Orang topi Sama temen-temen Lama lu Itu juga Masuk di Metal Global Di wawancarai Sama si Semdar Semdar Kan gak banyak Musisi yang bisa Masuk ke dokumenter Metal Global Itu dimana bang Itu sebetulnya Orang yang Paling berjasa Buat Bantuin SK Promo di luar negeri Salah-salah Itu alman Robino Taga Loksak Dan Sam dan Dapat info tentang SK Dan itu semua Dari Robin lah Kalau gue sih Taunya Dan Robin banyak support Banyak cerita tentang Band-band sini Orang ke luar negeri Yang segala Jadi salah satu band Yang direkomendasikan oleh Malum Robin Iyalah Emang SK siapa Iya Kalau RRK Kanada bisa-bisa Tau-tau Tauan SK Enggal Terus semua Nambang Bang Robin Dan gue bersyukur Pernah Kenal Sama Dia gak banyak Ngomong Tapi dia support Eh Support Iya Dia gak perlu Dia dipuji-puji orang Dia gak perlu Dia dianggap rockstar Dia gak perlu ABCDFG AIJKLMN Gak 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 aja udah Tapi ya itu dia Selera humornya Tuhan Orang-orang kayak gitu ya Cepet aja begini Gak Gak ada yang nyangka Ada yang nyangka Iya sih Skena juga pasti Skena kemarin Bergembang banget sih Iya Dan buat gue Tanpa Robin SK Tanpa Rio SK Buat gue Tengah Sampai hari gue Nutup mata Sampai hari ini Bikin single Merah Merah time hijab Itu luar biasa sih Gue Iya Orang Almarhum Rio Gak banyak orang kayak dia Berapa orang sih Maaf ya Berapa banyak Saya yang berani Nolak duit dari Perusahaan perokok Dikit Dan Almarhum Salah satunya Polak pikirnya Kadang nyebelin Tapi bener Kalau lu pikir-pikir Iya juga Ngapain gue Ulang tahun label Gue mau nyari sponsor Gue mau bikin party Pakai duit gue lah Gak salah Gak salah Susah gue yang ngerasain Seneng gue yang happy Gue deh Itu buat gue Buat gue teori Tentang independensi Dan Attitude underground Itu ya seperti itu Emang berdikari Berdikari Lu gak bergantung Sama apapun Apapun Termasuk orang kekuatan sendiri Kalau bisa Termasuk keluarga Termasuk siapapun itu Ya lu Gunain apa yang lu hasilkan Untuk Ya terserah Orang mau bilang Alah lu Bisanya ngomong dong Ya kalau cuman itu Gue bisa Balik lagi Gue bacot kan Tapi lu gak tau Marieta gue ngasih Duit banyak Gara-gara ngomong Ya itu dia Maksud gak Iya bener Iya Jangan Bisa sampai di kontak Televisi Lu bilang Lu bisa hanya bacot doang Iya berapa duit Lu emang liantong Nah aduh Marietek gue 25 tahun nge-band Pasti banyak banget Ngeliat band-band Ya kita tau Indonesia Banyak banget ada band Kalau buat Bang Amiri sendiri deh Top 3 Band yang Terbaik Sama band-bandnya Waktu perform Kayak Aduh kayaknya kurang nih Potensial Kalau band yang Panggung-panggungan yang kurang Kayaknya kenapa-kenapa Band-band baru kan masih Mungkin masih panggungnya Belum natural Belum banyak Banyak banget Tapi top 3 Yang maksudnya keren Yang potensial Potensial Banyak banget Bisa pilih gak di top 3 Potensial Band-band muda Kalau buat gue Kayak Kill Athena Band-band metal Band-band Band-band anak muda Jaman-jaman sekarang Kalau jen Sudah gak muda Kalau menurut gue Hampir Sekarang mayoritas band muda Itu punya Kualitas yang bagus Karena internet juga Udah gampang Lu sampe bingung Ngasih top 3 nya gimana Kalau top 50 Mungkin bisa kali Banyak banget Memu-munya Sungguh Banyak banget Dapet demo Di secara Malam Tapi sekarang Mas sebenernya Gak terima demo By CD gitu Atau BDM Oh BDM Udah memenya Pake internet ya Gak kayak zaman dulu Kayak Wah greg Ini ada rilisan Agung Atau Pipi Ada Masih ada Masih ada Oh masih ada Banget Masih ada Banyak yang bagus Sekarang pertanyaannya Apakah potensi mereka dihargain Gak semua Jadi Kadang-kadang Banyak band yang karirnya Hanya berakhir di Playlist editor Ya gila Kalau gak playlist Spotify Oh playlist Spotify Itu gitu Terus Jenjang karir lu Tolak kekernya itu Sedih loh Iya sih Kalau orang masih hidup Sedih juga Beneran-bener Angkat kan gak murah ya Iya gitu Efek gak murah Waktu yang paling Yang paling gak murah Yang paling gak murah Karena gak bisa balik Sedangkan Orang yang Itu Hanya tau Membayar mahal Orang yang itu Dan Di acara yang itu Dengan Berusaha dengan orang yang itu Itu-itu aja Itu aja Lingkarannya tuh Duitnya berbeter Disitu-situ aja Kayak gini Kayak lu jadi Tukang pijet pribadinya Donald Trump Tapi janganlah mau Tukang pijet Tapi nih kalian Dengan lagi Dengan Donald Trump Iya Tapi lu Tukang pijet Gitu Jadi kalau ditanya Jadi janganlah apa Tukang pijet bu Kemarin Kau di Kanada ya Gua selagi Kesalah Kalau pijet Tapi duitnya Jelas Dihargain waktunya Sama Donald Trump Mobil masih punya Pasti Donald Trump Iya Apalagi kalau pijet Gak ada dia Badan Donald Trump Sakit-sakit Iya Bener Potensinya dihargain Profesinya Profesinya apalagi Iya Gak disini Barang teriak-teriak Indonesia negara Dengan Buat Skena metal Paling muang Gede Iya Iya Bener Indonesia Gini-gini Ben Badi Indonesia Ribuan Iya Ribuan Yang dibayar layak Berapa Nampengah tangan-kanan Abis gitu Iya Itu Itu aja Gitu Terus dibilang Alah lo ngiri aja Gue gak ngiri Ngapain gue ngiri Ben gue berprestasi Gue gak ngiri Gue cuman Iba Gue ngasihian Sama orang-orang Kayak begitu Orang-orang yang gak tau Artinya berbagi Terakus Orang yang tidak tau Artinya berbagi Dan cuman pengen dipuji Haus pujian Haus atensi Iya Dan berbagi Gak bisa Iya bener-bener Ibaratnya gini Emang kenapa sih Emang kalo Lain lo paling banyak Lo nutup channel orang Lo jadi paling bener gitu Tuh Hacil Misalnya gitu Itu kan misalnya Jadi di ini kan Di setiap Festival Kampang Festival Memang kalo Check sound 8 jam Terus bandnya Jadi lebih banyak Ada juga Yang biasanya Gak bisa ditambah Di check soundnya nih Atau Check sound jam 2 Datang jam setengah 3 Ah sorry Sorry ada ini Akhirnya Ngambil check sound Band lain It is what it is Sering terjadi Di banyak gigs Dan banyak orang Kalo bikin promosan acara Untuk memajukan Bandersi muda Dengan kegiatan yang kentut Band-band muda Nenakin nyam sebelah siang Ben-band bintang tamunya Lagi pada tidur Lagi ngelontek Terus band-band potensial Kalo pada main Apa ya Yang nonton debu Semuanya nonton debu Merumput Terus lu mau Mau majuin Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf Apa ya Hidup dengan vibe yang palsu tuh gak enak Gak jadi diri sendiri tuh gak asyik Gak asyik Lu Orang ramah sama lu cuman karena ada maunya Orang nyanjung-nyanjung Cuman karena ada maunya Ada tujuannya Orang deket sama si Anu cuman karena ada maunya Ah fuck you Iya kan Cuci kaki berdoa tidur lah Selesai Oke deh Bang Ini aku mau bikin kuris Jadi buat temen-temen yang bisa Jawab Tebak Riff lagu yang dimainin sama Bang Andre nanti nih Lagu SK Entah di akun yang berapa Satu riff ini aja nanti bakal dapet Merchandise Ini terserahnya Bang Andre Biar lebih susah Serah Bang Andre mau lagu yang mana Silahkan Bang Selan ya Nanti t-setnya bakal ada tanda tangan spesial dari Bang Andre Siap Banget Oke Atau anji doang tuh Selan yang tebak deh Gampang Coba Atau kordong Perlu gola ya Biar lo di Boleh 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 Si tebak Satu kordong Si tebak Langsung aja ya Komen Ketembakan lagunya di kolom di bawah ini Dari judul dari album apa Yes Sudah judul lagunya apa Albumnya apa Nanti bakal diundi Dan hadiahnya itu ada t-set skisakubur Ditandatangani oleh Bang Andre langsung Bang Andre Ini kemarin aku baca Di sebuah berita Di google nih Seorang Andre Tiranda mengomentari Vicky Prasetyo Balai lain Metal Dan sempet tur juga kembali itu Sudah lama tuh ya Tahun lalu tuh kan Tahun lalu tuh 2020 Gak terasa Sama bandnya Yang namanya Gladiator Kudeta 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 Itu gimana tuh Menurut Bang Andre Seorang Ini kalimat gue simple nih Tapi mudah dimengerti Suntama bebas Kalau gak percaya Di searching di google aja Beritanya Nanti pasti Ketemu kok Andre Tiranda mengomentari Vicky Prasetyo Bermain musik metal Yes Lebih lengkap baca disana Lebih lengkap baca disana Wah parah parah Pertanyaan terakhir Bang Andre TikTok kan lagi booming banget nih Yes Dimana-mana Dimana-mana Parah bahkan Gak sedikit Back sound TikTok tuh Pake lagu-lagu musisi Atau band solois dan lain-lain Kalau misalnya Siksakubur Ada di TikTok Reaksi Bang Andre gimana? Pribadi nih Gue gak suka Emang gak suka? Enggak suka Kenapa? Lebih baik Gini-gini Lu suka melihara binatang Tapi lu gak mau melihara Dinas horus di kandang juga kan Atau melihara buaya Buat di ruang tamu gitu Maksudnya gini Saya letakkan sesuatu pada tempatnya Itu aja sih Lu jangan Lu gak perlu Menambahkan sesuatu Ke hal-hal yang gak 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 Berarti gak semua Bisa punya market Keseluruhan ya Sebetulnya Kalau misalnya Ben-benatang lain Mau dipakai di TikTok Mereka gak ada yang salah ya Cuma kan lu nanya Gue rasanya gimana Gue sih gak bakal suka Kalau gue nih Pasti bakal gue Bisa jadi booming Sampai 1 juta Viewer Atau listener Bahkan Berjuta-juta Gue udah sampe tahap Gak peduli Ada yang denger Atau gak Bisa seikhlas itu ya Public enemy number one Kurang ikhlas apa Itu paling ikhlas loh Ya kan Gue gak peduli Buat gue Siksa kubur tuh Siksa kubur tuh Buah karya gue Gue gak perlu Ijin siapapun Gue gak perlu validasi Dari siapapun Anak kesayangan ya Iya Gue gak perlu Gue mau bikin musik Gue mau denger syukur Gue gak mau denger Ada kok yang mau denger Pasti ada Pasti ada Pasti ada Harus Ya kan lu gak suka Terserah Ada kok yang suka Dan banyak Itu Simple aja Itu lah Lo gak Lo lakuin yang bikin gue seneng Bisa nyanyiin orang lain Itu lebih bagus Kalau gak bisa Ada aja yang seneng Masti Yang lu nanya-nanya Jadi gak ada yang benar-benar Sia-sia Sebetulnya Dalam ini Kalau kata pepatah mah Hasil usaha Tidak menghargai hati Hasil Betul Cuman mungkin Lu gak tau Siapa yang suka sama lagu Timingnya Semua butuh timing Kalau lu cari Lu pake butuhnya drone Cari ke desa-desa Itu ada pasti yang suka Benar Iya Gak ada yang tau ya Balik lagi Buat gue disukain Dua orang Dua ratus orang Dua bulu orang Dua juta orang Sama aja Sama aja Gak ada Sama-sama mereka denger Kumpinya dengan dua Yes Iya kan Iya Yaudah sih Yaudah lah ya Mau ngapain lagi Mau ngapain lagi Oke deh Bang Ricky Bang Jimmy Ternyata Bang Andre memang Bacot bersertifikat Wah luar biasa Obat lah Terbukti ya Di Bali pun terbukti Bacotannya nih Terbukti ya 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 Mau main-main ke Sator Ke studio Sukses Pokoknya Ke Entertainment Kreatif Terbukti ya Stay kreatif Jujur Yoi SK nanti bareng sama Ke Entertainment Tunggu aja Tunggu aja Tunggu aja Oke Kalau gitu kami berdua pamit Jangan lupa untuk like Subscribe dan juga komen Di channel Share Jangan lupa SK juga SK ada Youtube SK ada Ada sendiri See you Suruh Kalau kita kami ngomit Bye-bye Bye Thank you bang